Intro Abi pengangkut sampah di RY7 Abi pengangkut sampah non-organik Selain daripada organik, saya tidak akut Teaya organik teras Seperti barang-barang Tapi di pilih Hasil pilihannya kan Tidak ada di jual 100 kg Terus anorganiknya sekitar 250 sampai Kalau sampah itu tidak sama Tiap minggu pasti berbeda-beda Kalau mau itu harus terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat lima waktu Sekarang saya sedang berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Simahe Di sini ada Sudah sudah ada Pak Tigor ya Pak Tigor Sipinjak Kemudian ada juga Pak Deden Pak Tigor di sini sebagai apa Pak Kepala Bidang Kepala Bidang PSL B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Simahe Terus Pak Deden Deden nama lengkapnya Pak Deden Nolida Kepala Seksi Nah Pak Tigor Saya ingin tahu nih bagaimana tentang Sampah dan limbah di Simahe ya Yang dibuang masyarakat tentunya Berapa banyak sih Pak Setiap harinya yang dibuang masyarakat Dari rumah tangga atau dari itu Berapa banyak Terima kasih untuk Kota Simahe Per satu hari yang kita buang ke Sarai Murti itu Di sekitar 220-270 ton per satu hari Kemudian Upaya yang kita lakukan pada masyarakat adalah Melalui sosialisasi Dan juga pemilahan sampah Organik dan anorganik Di Kota Simahe Kedepannya ini akan kita lanjutkan Dan akan kita laksanakan Sesuai dengan perda yang ada bahwa Sampah itu harus keadaan terbilang dari rumah Dari timbulan sampah Yaitu dari rumah tangga Berapa banyak sih armada yang Membuang sampah ke Sarai Murti? Kalau armada kita Secara keseluruhan ada 37 Tapi ada yang rusak 2 Kemudian dari 35 yang operasional ini Kadang juga ada yang rusak Dan Tiap hari Ada yang tertunda Dan rata-rata sekitar 29-30 armada yang bisa kita operasional Itu seluruhnya pak Ke Sarai Murti pak Ke Sarai Murti pak Ke Sarai Murti Dari sampah dari masyarakat Dari perusahaan juga Semuanya gitu ya Atau bagaimana? Kalau sampah perusahaan itu kan Itu bisa Diangkut Oleh Bang 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 Samici Bang Samici Bang Samici Jadi ada kerjasama perusahaan dengan bang Samici ya Iya Itu makanya tadi saya bilang Memang untuk sampah yang kita buang untuk saat ini Sudah ada yang tertila walaupun kecil dari jumlah yang ada Tetapi ini Kedepannya Permulaan yang baik ini Kalau sampah itu kita harapkan sudah keadaan terpilak dari sumber Dari masyarakat Dari rumah tangga Sehingga kalau ini berjalan nanti kemungkinan besar Sampah yang lagi kita buang Seperti yang saya katakan tadi Kalau sudah terlaksana OA ini Hari organik dan hari unorganik Seperti yang sudah kita lakukan satu RW di pasir kali itu Di sana sampah yang sudah tidak bisa di daur ulang Itu hanya 15 kg per satu menunggu Per RW Pak Per satu RW Yang sudah benar-benar memilah Memisahkan sampah antara organik dan unorganik Nah sekarang ke Pak Deden mungkin bisa dijelaskan tentang hari organik dan hari unorganik itu Apa nih Pak Deden Ini dulu awalnya dari kebijaksanaan Pak Kepala Dinas Timbal Hidup Untuk mengurangi tinggulan sampah di masyarakat Nah Pak Kepala itu mencontohkan satu RW model Yaitu di RW 7 Pasir Pergi Nah itu juga pertama kita rapat dengan pengurangan Dengan RT, RW dan pengurangan sampahannya Untuk mencanakan program hari organik dan organik tersebut Setelah itu kita mengadakan sosialisasi dan pengawasan Jadi diharapkan dengan adanya program ini Dari masyarakat, dari warga sendiri, dari rumah Sudah mengilah antara organik dan unorganiknya Kemudian setelah dipilah Nah berlanjut lagi ke tahap untuk pengangkutan Nah jadi Hoka itu diangkutnya mungkin Satu hari hanya organik saja Jadi masyarakat hanya boleh membuang organik saja Nah jadi diangkutnya organik Selain organik tidak akan diterima kalau dibuat Nah hari berikutnya yang organik saja yang bisa ditarik Jadi bertahap dalam satu minggu Si Pasir Pergi di januarkan Sudah dua hari Hari Kamis dan hari Minggu Hari Kamis organik Nah hari Minggunya non-organik atau unorganik Jadi setiap hari tersebut Hanya sampah-sampah tertentu yang membuang Kamis hanya organik Minggu hanya unorganik Nah kita juga menurunkan tim pati Untuk melihat kelaparan Sudah betul gak pengilangan yang Dilakukan oleh warganya Alhamdulillah sudah berjalan Alhamdulillah Tadi kata Pak Kabib juga Mungkin mengurangi timbulan sampah Jadi organiknya memang Bisa diteruskan ke TPS-TPS 3R kita Yang memang memerlukan bahan laku organik Untuk dibuat kompos Nah untuk non-organiknya Dikemburkan oleh petugas Yang mempunyai nilai jual Bisa dikemburkan Dikabung ke bank sampah ibu Untuk residunya sendiri Dibuang ke TPS Yang terdekat Apakah ini baru di Pasir Kaliki Atau sudah menyebar ke beberapa daerah Atau emang baru pilot project atau bagaimana Ya kita coba dulu pertama di Pasir Kaliki Jadi ya Alhamdulillah Sekarang kita Mencoba lagi ke RWRW ini Sekarang dalam tahap untuk sosialisasi Sudah di organiknya Terus kemarin kita baru masuk ke RWRW 12 Cuma baru tahap perkenalan Apa namanya Pemisahan Cara pemisahan organik dan non-organik Jadi Bertahap Mudah-mudahan Didepannya bisa Seperti rakyat keku Pasir Kaliki Berarti disini kan diperlukan Partisipasi yang akib sekali ya Dari masyarakat Di RWRW masing-masing ya Betulah Dari kemarin Hasil yang di Pasir Kaliki Responnya seperti apa? Alhamdulillah Alhamdulillah Kebanyakan dari warga Memang Antusias Dengan program tersebut Terbukti Dari Banyaknya Ada Empat karakter Yang sudah Agak Bisa Memilah Walaupun Mungkin Kalau dilihat keseluruhan warga Memang Ada sebagian Sebagian kecil yang Akhirnya Terus edukasi Mudah-mudahan Bisa Terus edukasi semua Warga Masyarakat Di RWRW Karena Memang Botur Kepentukan di Cimai Berbeda-beda ya Mungkin Jadi Perlu lagi Sosialisasi yang lebih Sistem Kepada masyarakat Yang mudah-mudahan Kerapannya semua Apakah ini Rencana gak mau digulitan Ke semua RWRW ya 312 Jangan masalah ya Pak Jadi Mungkin saya Ya boleh Untuk tahun ini Memang Ada Kita Kembangkan Jadi 40 ilmu Perli model Itu Tersebar di Semua Kelurahan 3 kecamatan Dan Melalui Apa namanya Ini Juga kita Percepat Melalui KKEE Apa KKN Dan Ikif Silwani Kita juga Bekerjasama dengan Bukan Ikif Silwani Dan Unjang Alhamdulillah Alhamdulillah DTD DTD dengan Door to Door Collection Disitu Mereka nanti Setelah memberikan Sosialisasi Kemudian Mengedukasi Kemudian Mencatat Seberapa Besar Perang dari Yang Mereka Lakukan Perang dari Mahasiswa memberikan Sosialisasi Dan mengajak mereka itu Terhadap Gerakan dari Masyarakat Untuk mengikuti Pemilahan DTD Itu Sudah Menunjukkan Cukup baik Seperti apa yang dikatakan Mereka kasih tadi Bahwa Kedepannya ini Harus tetap dipantau Dan perlu Diedukasi Disosialisasi Kembali Oleh Petugas Petugas kita Seperti Arif Dan juga Patroli Kebersihan Nah Pak Tidor Mungkin punya harapan Kedepannya Dengan program Yang diberikan oleh Dinas Keinggungan Hidup Kota Cimah ini Terutama tadi Hari organik Dan harian organik Ini apa Kami mengharapkan Kedepannya ini 312 RW Sekota Cimah ini Harus Bisa Melakukan Seperti Yang sudah kita lakukan Di RW 7 Pasir kami Dan juga Sedang ini Sekarang ini Di 40 RW model ini Yang setelah Dilakukan oleh Bekerjasama dengan TKM Hidup Situwangi Dan Dinas Keinggungan Hidup Sebab 350 orang Kurang lebih Kemarin Dan juga Pemerintah kota Menyambut ini Secara positif Untuk mempercepat Program yang ada Di Dinas Keinggungan Hidup Terkait dengan Pemilahan Sama Harapan kita 312 RW Mudah-mudahan Secepatnya bisa Memilah Secara teknis Secara teknis Padahal Apa yang Disampaikan Pak Padahal Lebih secara teknis Langsung Memang harapan kita Kesana Jadi Kita Menyiapkan Sarana-sarana Juga SDM Untuk Bisa Mengedukasi Masyarakat Memang kita juga Ada Suatu Kerjasama dengan Yayasan YAPBB Mereka juga Membantu Untuk Sosialisasi KRW Kita Koordinasi Dengan mereka Supaya lebih cepat Kepada masyarakat Mungkin bertahan Mungkin Tahun ini 40 Mungkin Kedepannya Bisa lebih-lebih Dari itu Karena kita juga Menghasilkan Kecepatan Dari warga Masyarakat Karena memang Keban Pemerintah Kota Yang ada di persampangan Cukup Besar juga Kalau CMA tidak punya TPA Betul Semenjak konser Bayi Gajah Kebetulan Di lahan itu Tidak dikonsikan Jadi Ya kita harus Ikut Mungkin ke regional Jawa Barat Kan itu pun Ada nilainya Untuk bisa Membuang sampah Kesana Itu Mungkin Untuk Bisa Mengurangi Sampah Yang akan Dibuang Ke TPA Jadi Biayanya Berkurang Apabila Sampahnya Yang akan Dibuang Ke TPA Bisa Bisa Berkurang